Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman Di kesempatan video kali ini Ada video dari mbak Ima Sang pemilik dari Raden Togo ini Yang berjenis kelamin Masing sweater ini Yang pas kebetulan mbak Ima ini sedang Jadi ya Tetap semangat untuk menarik Seperti apa videonya simak terus videonya Jangan lupa support channel saya Ini disini Di tempat yang sangat sempit lor Kandangnya sangat sempit Yaitu berukuran 1,70 cm Ini dia Si Raden Togo Limusin guldul Untuk kaki-kakinya sangat kering Dan besar-besar lor Seperti kaki simental Ini tampak belakang Untuk pantatnya bulat sekali lor Sabinya juga Termasuk panjang Kakinya kering Kakinya seperti ini lor Untuk kulitannya Bisa dilihat sendiri Masih sangat kendor Untuk tempat Atau Adai daging Kalau orang Jawa bilang itu masih banyak Kokoh Besar-besar Untuk kakinya Dan ekornya sendiri sangat Pangkal ekornya sangat besar lor Ini dikasih makan sama ibunya Di sana Mbak Ima Bisa dilihat Bisa dilihat kaki-kakinya Kita lihat Dari depan Warnanya Ini tadi baru proses pencomboran Dan Sudah mandi Ini tadi Ditogok Itu kepalanya Seperti Bimasakti Ini dia Dari depan Tampak dari depan Tampak dari depan Ini desain kandangnya Sangat minimalis sekali lor Hanya Memanfaatkan lahan Lahan yang Tidak tersisa Atau lahan yang Tidak terpakai Ini Dibuat kandang Sapi lor Dimana Kandang seperti ini Insyaallah Diusahakan selalu bersih Karena dekat pemukiman Supaya bisa menjaga lingkungan Juga menjaga Tetangga-tetangga Di sekitarnya Supaya Tetap Rukun Ini Untuk Congornya Sangat besar sekali Ini Limusin gundul Dan ini Tidak ada tanduknya Sama sekali Seperti Limusin-limusin Bull Limusin Eropa Nempel pun Tidak ada Sangat-sangat bersih Tidak ada Tanduknya Dan Kuku-kukunya Kering Bukan Kuku Kriteria Basah Yang artinya Sangat Kuat sekali Menopang Ini tuh Lehernya Ya seperti ini Diusahakan Kandang selalu bersih Supaya Sapinya Nyaman Kalau nyaman Misalnya Sapinya Cepat gemuk Ini Tapak Punggungnya Seperti ini Sangat lebar Sekali Togok ini Togok ini Bisa menghabiskan Comboran Sekitar 2% Setengah Dari berat badannya Seperti ini Untuk komposisi Comboran Si Togok Sendiri Yaitu Memakai Polar Katul Sama Ini lor Rebusan Air beras Jadi Sapi ini Tidak pernah Pakai air mentah Ini sapinya Sangat panjang Kok Kok Dia sedang Tipis Lor Ngeh Kok Sangat Gekar Sekali Lor Bisa Disimak Bisa Dikomentar Seperti Apa Menurut Teman Teman Sapi Ini Untuk Posturnya Panjang Usia Masih 9 Bulan Pada Proses Kelahirannya Ada di Videonya Om Jun Ngaritan Bisa Dicek Tanggal Lahirnya Sapi Ini Jadi Ini Produk Lokal Asli Jawa Timur Daerah Ditar Kaki Kakinya Ini Lahir Di Tanggal 15 Desember Artinya Sudah 9 Bulan Lebih Beberapa Hari Sapi Ini Umurnya Ini Lor Kepalanya Kekar Porem Atau Kalau Disini Bilang Kepuh Pendek Lor Langirnya Disana Bisa Dilihat Nah Ini Kaki Kakinya Insyaallah Prospek Sapi Ini Kedepannya Disana Sang Pemilik Yaitu Mbak Ima Sang Perawat Sapinya Jinak Ini Lor Sangat Jinak Sekali Awas Hati 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 Sapinya Jinak Sekali Lor Ya Ini Kalau Di Daerah Sini Ini Adalah Celengan Lor Atau Yang Bisa Disebut Rojo Koyo Rajanya Kekayaan Lor Ben Ben Mangan Sep Seperti Ini Penampakan Raden Togok Namanya Adalah Raden Togok Seperti Ini Usianya Persis Sembilan Bulan Jalan Tambah Belakang Bukunya Batok Mengkurup Kering Oke Mungkin Cukup Sekian Di Video Kali Ini Semoga Video Ini Bisa Menginspirasi Para Petenak Sapi Indonesia Dan Jangan Lupa Jaga Kebersihan Jaga Pola Makan Intinya Sapi Jika Dia Bersih Makan Teratur Insya Allah Sapi Mudah Cepat Gemuk Asalkan Pada Intinya Pertama Kita Sayang Dulu Kepada Sapinya Jangan Mengharapkan Keuntungan Terlebih Dahulu Insya Allah Kalau Kita Merawatnya Dengan Bagus Pasti Hasil Tidak Membohongi Hasil Tidak Membohongi Dari Apa Yang Kita Usahakan Mungkin Cukup Sekian Di video Kali Ini Terima 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 Jangan Lupa Di Subscribe Di Like Untuk Channel Oki Suhuddin Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Tidak